Intro Ya gini, sejak awal manusia itu menurut agama selalu dalam ikhra, baca tanda-tanda, baca tanda alam, di alam itu ada banyak, ada garis warna bidang dan sebagainya. Nah hari ini di era yang modern tentunya ada kalender untuk menandai sebuah perputaran waktu, tanggal 7. Angka 7 itu adalah banyak disebutkan di dalam alpuran sebagai angka yang bagus, angka yang keramat, angka yang berberkat. Ada 7 langit, lapis 7 langit. Ada pokoknya banyak angka 7, sehingga di dalam mingguan itu juga ada 7 hari. Kalau kembali ke delapan ke satu lagi, jadi angka 7 itu yang pertama. Kemudian 2, 2 itu hari ini tanggal 2 saya WR2. Saya WR2, 2 0, 2 4, 2 tambah 0, tambah 2, tambah 4, 8. Saya berkantor di lantai delapan. Lantai delapan berkantor, WR2, mau menuju ke lantai tujuh. Lantai tujuh itu tempatnya rektor. Itu ilmu tanda. Ilmu tanda. Ya meskipun orang katakan bahwa, oh mencocok-cocokkan. Cocok dan tidak cocok, itu selalu ada feel. Harus selalu ada feel yang di dalamnya. Kalau tidak ada kemistri, tidak bisa jadi. Karena meskipun saya mau tanggal 7 bulan 2, 2024, kalau saya sakit, saya ada halangan, saya tidak bisa juga. Nah itu, kenapa tanggal itu tadi saya... Persyaratan itu lengkap, yang disampaikan tadi itu ketika mau dibawa ke Jakarta. Tapi apa yang disampaikan tadi semua ada, cuma nanti harus dilengkapi. Misalnya keterangan sehat dari rumah sakit yang ditunjuk, itu nanti dari Jakarta dia menunjuk. Kalau disitu, nah itu. Nah tetapi ini kan tadi pendaftaran. Jadi mohon doa teman-teman semua, untuk bagaimana kelancaran dari proses kepemimpinan di UKAS Negeri Makassar. Oke, program khusus itu begini ya. Selama kepemimpinan Profesor Usain Sam, selama kepemimpinan 2 priori, itu betul-betul kan saya ikut dari awal, menurut saya beliau. Jadi saya sampaikan bahwa saya adalah satu-satunya wakil rektor yang tidak diganti ketika... Nah Anda juga harus tahu, Profesor Usain Sam di dalam memimpin tidak pernah mengangkat pembantunya dua kali. Mau di sebagai dekan, dua kali di dekan, semua diganti. Meskipun itu orang baik, orang apa. Saya mungkin bukan orang baik, tapi mungkin saya menganggap, dianggap saya saudaranya, sehingga ketika priori kedua ke rektoran, tidak ada orang percaya bahwa saya masih dianggap. Tapi alhamdulillah begitu saya dibilang, kamu masukkan lagi program kerja, alhamdulillah. Karena saya sudah sampaikan. Nah oleh karena itu, inilah yang saya maksud bahwa karena saya ikut dengan Profesor Usain dua periode, maka ini harus dilanjutkan. Warisang ini yang sangat berharga harus dilanjutkan. Kalau Anda bertanya bahwa program apa yang baru, tidak ada yang baru. Hanya yang nanti baru, yang nanti hebat, yang nanti baik, itu harus ditakar oleh samannya. Harus diuji oleh saman. Ibaratnya sekarang ini, Pak Rektor Usain Sam ini telah memberikan mobil. Mobil hari ini yang terbaru. Bisa besok lain lagi. Ada seri-seri terbaru. Sehingga itulah yang saya harus ikuti. Mobilnya sudah ada. Tidak ada yang tidak lengkap. Mobilnya kencang. Akselersinya bagus. Semua program jalan. Sopirnya bagus. Penumpannya bagus. Tujuan sesuai dengan arah yang kita mau tuju. Nanti di dalam proses perjalanan empat tahun ke depan, tentunya kan ada undar yang rusak. Hanya itu saya... Jadi, ini siapapun jadi Rektor nanti di Universitas Universitas Persi, sepanjang dia bisa membaca secara cermat, apa prestasi yang oleh Profesor Usain, itu menurut saya tidak akan pernah naik turun. Karena Perkurangan Tigi kita ini, sebelum proposain, ya istilah saya itu dulu ya saya kan juga kritis dulu ketika saya dekat, ketika saya ikut jurusan itu saya bilang bahwa tidak ada UNM tidak ada dalam peta tidak ada, malu kita, Anda dari mana? dari Makassar, dari UNAS ya? iya, berarti tidak, karena Anda tidak percaya ini disitu tapi di era usaha yang sahab, sejak dia keimpinan oh kita bangkit kita membusungkan dana, menegakkan kepala berjalan, tapi tidak sombong kita berjalan, sekarang ini dah hampir saya ketua form UR2 Indonesia jadi kemarin itu ketika rame tentang OJOL di IPB, karena saya cari memang UR yang bermasalah kampusnya UR2 UNM cari orang bermasalah, dia datang siap, Pak Ketua ini Pak UR2-nya ITB memang saya cari apa-apa tolong jelaskan ke saya, terkait dengan pinjol, yang terkait dengan kentayanan ini karena bidang keuangan kan udah jelaskanlah semua saya itu artinya apa? UNM sudah di petah dan kalau Anda tanya siapa Prof. Katar Yehadi di tingkat kementerian, di tingkat WRN tahu semua saya iya, iya nah gitu gitu gitu, UNM sekarang sudah on the track apakah Anda bertanya kencang larinya kencang terus nanti kalau Bapak mau jadi seperti apa? nah, di balik kekencang itu nanti ada orang, kalau lari jarak jauh nanti posok makanya disiapkan air sambil lari, ambil air nah, air itu lihat saya mau perbaiki di jalan itu pondering ini harus selalu ter-update ketika mobil ini yang diwariskan oleh Prof. Sam sudah bagus maka saya bilang Prof. Sam, bisakah saya ganti mobil ini dengan seri di atas? silahkan, karena itu waktu yang menguji di uji oleh waktu jadi saya tidak membawa program baru tapi akan mengupdate terus apa yang diwariskan warisan Prof. Sam sekarang ini belum tuntas tetapi dengan masa waktu keimpinan 8 tahun itu lahirnya itu setara dengan 20 tahun saya lahir di UNM dan saya ikut perkembangan di UNM kalau anda semua misalnya ikuti perkembangan di 3 dekat saya adalah orang menentang UNM tata kelola jadi pakaian saya tahu begitu saya lihat perusahaan wah, posok kita posok kita tapi Alhamdulillah oleh karena itu UNM ini harus dipimpin oleh orang yang paham betul kalau tidak jangan ku bilang naik tur gitu pakai kehidupan iya betul download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia